Intro Saya cuma refresh dulu Untuk kita Minggu yang lalu Pertanyaan itu diajukan oleh Bro Ted Bro Ted Saya panggilnya Ted Kalau tidak tahu namanya Teddy atau bukan Ya Ted Jadi dia bertanya Tentang satu pertanyaan Yang dia kutip dari Dari 1 Korintus 6 1 Korintus 6 Oke saya akan menjawab pertanyaan Utang saya yang pertama Yaitu apakah Orang-orang Istilahnya apa ya Maaf ya saya menyebutkan ini Tanpa menyudutkan Yaitu apakah banci itu Masuk ke dalam kerajaan surga Dan pertanyaan yang kedua Ketika seseorang itu Tidak masuk surga Apakah Yang disalahkan itu adalah Allah Rauh Kudus Karena tidak bekerja di dalam Hati orang tersebut Nah teman-teman saya akan menjawab dulu Pertanyaan yang kedua Karena ini nanti berkaitan dengan Pertanyaan yang pertama tadi Apakah banci masuk ke dalam Kerajaan surga Nah teman-teman Seringkali kita Mempunyai Kesalahpahaman Di dalam memahami Keselamatan itu Lewat anugrah Atau keselamatan itu Dikerjakan oleh Rauh Kudus Dalam hati kita Seringkali kita punya Salahpaham Kesalahpahaman yang pertama Kita berpikir Bahwa semua orang itu Layak untuk diselamatkan Nah saya harus luruskan dulu Teman-teman Bahwa kita semua Sebenarnya Analogi yang saya seringkali pakai adalah Kita ini adalah orang-orang Yang harusnya Semuanya dihukum mati Hukuman kita itu adalah Masuk penjara Dan hukuman mati Tidak ada Yang selamat Tidak ada yang selamat Tetapi Hanya karena Tuhan itu Beranugrah Dan dia memilih kita Yang terjadi adalah Kita tidak jadi Binasa Tetapi seringkali Kita salah paham Bahwa manusia itu Sebenarnya layak diselamatkan Itu yang pertama Nah kesalahpahaman yang kedua Bahwa kita merasa Bahwa ketika tidak diselamatkan Itu salahnya Tuhan Bukan salahnya Dari manusia itu Saya biasanya begini teman-teman Saya kasih satu analogi Yang saya belajar dari teman saya Yaitu Pendeta Yaakub Tri Teman-teman Dia pernah memberikan Sebuah ilustrasi Seperti ini ya Katakanlah misalnya Saya adalah orang Yang sangat-sangat kaya Sangat-sangat kaya sekali Kekayaan saya Melebihi Siapapun yang ada Di Indonesia Saya adalah orang terkaya di dunia Misalnya ya Satu kali saya menemukan Di satu desa Itu terdiri dari sepuluh kakak yang orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Sangat sulit hidupnya dan sangat miskin Nah di dalam kekayaan saya Akhirnya saya memilih Tiga kakak Tiga kakak ini Saya pilih Saya pindahkan tempat tinggalnya Saya modali Dengan uang yang sangat banyak Untuk buka usaha Saya sekolahkan anak-anaknya ke luar negeri Supaya mereka lulus menjadi orang yang memahami Punya pendidikan yang lebih baik Nah singkat cerita Ketika saya modalin Saya dengan segala uang saya Saya menolong tiga kakak ini Akhirnya tiga keluarga ini Menjadi orang yang sukses Atau menjadi orang yang kaya Teman-teman kalau saya bertanya Kenapa tiga kakak ini Menjadi orang yang berhasil Jawabannya adalah Karena saya bantu Pertanyaannya kenapa tujuh kakak itu Tidak berhasil Jawabannya bukan karena saya tidak bantu teman-teman Tetapi jawabannya adalah karena Karena mereka dulunya memang sudah miskin Jadi tanpa perlu saya bantu Dia memang miskin begitu Jadi dia istilahnya tetap tidak bisa berhasil Karena kemiskinannya Nah teman-teman sekali lagi Kita diselamatkan karena kita dipilih oleh Tuhan Kita mendapatkan anugerah itu Ketika seseorang dipilih Maka anugerah itu akan datang kepada kita Tepat pada waktunya Tuhan Problemnya adalah kita tidak pernah tahu teman-teman Manakah yang pilihan dan manakah yang bukan pilihan Sampai kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita Kita baru tahu bahwa saya ini adalah orang pilihan Nah maka dari itu teman-teman Ketika kita diselamatkan Itu semua karena pekerjaan arah roh kudus Yang mencelikan mata rohani kita Melihat bahwa kita orang berdosa Dan kita butuh Tuhan Nah sekarang mereka yang tidak dipilih Atau tidak mendapatkan anugerah itu Mereka binasa bukan karena Allah tidak memilih mereka Bukan Tetapi mereka binasa karena dosa Jadi Allah memilih kita Konsekuensinya mereka yang tidak dipilih Mereka binasa Lalu peranan penginjilan di mana? Peranan penginjilan adalah Kita memberitakan injil kepada siapapun mereka Karena kita tidak bisa membedakan Manakah kaum pilihan dan manakah tidak Maka dari itu memang kita harus hadir Untuk menyatakan injil Dan orang pada waktu dia mengaku Dengan mulut dan hati Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit Maka disanalah saya boleh katakan Dia adalah orang pilihan Begitu Jadi kesalahpahaman ini teman-teman harus perlu tahu dulu Bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah Dan mereka yang tidak diselamatkan itu bukan karena tidak dipilih oleh Tuhan Tetapi karena mereka binasa di dalam dosa Maka dari itu seperti saya katakan tadi Ilustrasi di awal adalah Kita semua adalah narapidana hukuman mati Tetapi hanya karena anugerah misalnya dari presiden Kita mendapatkan grasi Sehingga kita dikurangkan hukumannya Atau bahkan kita dibebaskan Tapi selama grasi itu tidak datang Atau anugerah itu tidak diberikan Kita akan tetap binasa Nah inilah pertanyaan kedua Apakah itu salahnya Tuhan? Jawabannya saya akan jawab tidak Tidak Itu bukan salahnya Tuhan Tetapi manusia itu binasa karena dosanya Nah sekarang saya masuk ke dalam pertanyaannya Dari 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayatnya yang ke 9 Saya akan ajak kita melihat di dalam layar teman-teman semua Saya akan bagikan Nah teman-teman bisa lihat di sini 1 Korintus 6 ayat yang ke 9 Atau tidak tahukah kamu bahwa Orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat Orang cabul, penyembah berhala, orang berjina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Saya ingat sekali bro Ted ini memberikan pertanyaan begini Di sini ada orang banci dan juga pemburit Pemburit itu apa? Kalau istilah zaman sekarang itu adalah orang yang memiliki masalah homoseksualitas Atau mencintai sesama jenis Nah teman-teman Dia mengatakan begini Kalau orang cabul kan aktif melakukan dosa Nah kalau penyembah berhala itu aktif untuk melakukan Melakukan dosa Kalau orang kikir juga Tapi kan orang kalau banci itu kan memang bukan karena dia mau Tetapi karena kalau bahasanya mungkin Ted kemarin Itu dia tidak berani mengatakan bahwa Tuhan menciptakan orang itu Tetapi ya orang cabul kan memang dari sononya kurang lebih begitu Nah saya akan menjawab begini teman-teman Teman-teman kalau memperhatikan bersama-sama di dalam bagian ini Nah ini kunci teman-teman bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang Kristen juga Atau pertanyaan dari orang yang lain tentang Alkitab Teman-teman jangan pernah lepaskan ayat 9 dari konteksnya semua Saya ajak kita lihat sama-sama di dalam ayat yang pertama Sebenarnya ini masalah apa sih yang terjadi di Korintus Saya ini aja persingkat Nanti teman-teman boleh baca sendiri untuk bisa melihat dengan lebih jelas Di sini terjadi satu perselisihan antara orang percaya Nah ketika perselisihan itu terjadi Paulus itu menegur orang percaya ini Masa sih kamu itu bertengkar Tapi kamu cari pembela dari orang yang unbeliever Nah di dalam bagian ini diterjemahkan oleh LAI Itu dengan istilah orang-orang yang tidak benar Nah menurut saya agak kurang tepat Karena kontrasnya itu adalah believer sama unbeliever Jadi sebenarnya lebih baik diterjemahkannya mencari keadilan pada orang yang tidak percaya Begitu ya Atau di sini pakai kata orang-orang kudus Itu believer di sana Nah pada waktu Paulus menegur mereka seperti itu Kalau kita perhatikan bersama-sama di ayat 8 Kita akan lihat dengan jelas Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian Hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa Yang dimaksud Paulus begini Kamu sekarang mencari ini pembelaan dari orang-orang unbeliever Nah Paulus mengatakan mereka yang unbeliever ini adalah tergolong itu Adalah orang cabul, orang penyembah berhala, orang berjina, banci, pemburit, pencuri dan seterusnya Paulus sudah mengatakan bahwa orang-orang ini yang tidak percaya kepada Kristus Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga Kalau teman-teman mengartikan adalah orang yang berbuat cabul, penyembah berhala Pasti tidak masuk surga Ya berarti apakah manusia itu diselamatkan Itu harus bebas dari dosa pada waktu dia mati saya maksudnya Siapa sih teman-teman yang hari ini Siapapunlah yang meninggal Siapapun yang meninggal Adakah yang meninggal tanpa melakukan dosa? Kalau mungkin kita menjawab ada pak Ada, ada Jadi dia memang adalah seorang pendeta yang tidak pernah melakukan dosa Tunggu dulu definisi dosa apa Ketika dosa itu kan kalau dalam bahasa Ibraninya adalah hamartia Tidak tepat sasaran Teman-teman seringkali kita berpikir dosa itu jangan membunuh Jangan mencuri, jangan berbohong Jangan mengucapkan saksi dusta Tetapi rupanya kalau kita baca lebih teliti di dalam Alkitab Maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau itu dosa Contoh ya contoh Teman-teman tahu harus baca Alkitab nih Harus merenungkan firman Tuhan Tapi teman-teman tidak merenungkan Yang terjadi apa? Yang terjadi itulah dosa Begitu loh Jadi kita semua mati itu di dalam kondisi berdosa yang menyelamatkan kita Bukan karena kita ini matinya tidak berbuat dosa Bukan Tetapi karena kita beriman kepada Kristus Yesus Itulah yang membuat diri kita diselamatkan Teman-teman by the way Kalau kita pun tidak menginjili Kita pun tidak rajin berdoa Kita pun bisa tolong orang lain Tapi kita tidak mau tolong Itu adalah dosa juga Waduh banyak banget dosanya Iya Teman-teman kita manusia yang secara aktus Atau secara kelakuan perbuatan Kita memiliki satu ketenderungan untuk terus berbuat dosa Melakukan apa yang saya mau Tanpa memikirkan apa yang Tuhan mau Begitu Jadi kalau dikatakan disana Apakah banci tidak masuk ke dalam kerajaan sorga Apakah pejina Orang kikir Apalagi tadi yang disebutkan disana Ada pencuri Pemabuk Tidak masuk ke dalam kerajaan sorga Maksudnya adalah Mereka itu adalah golongan orang-orang non-percaya Yang hidupnya di dalam dosa-dosa yang Paulus sebutkan Paulus ingin katakan Kamu itu loh orang percaya Kamu lagi mencari keadilan Dari unbeliever Mereka itu loh melakukan dosa-dosa ini Apakah kamu masih mau mencari keadilan dari mereka Kurang lebih begitu Seharusnya engkau mencari keadilan terhadap sesamamu Orang percaya Jadi saya mengartikan teman-teman Kita yang sedang bergumul terhadap dosa-dosa tertentu Berita baiknya adalah Kita semua diselamatkan bukan karena kita itu suci atau bebas dari dosa Tidak Tapi kita diselamatkan murni Itu karena anugerah dari Tuhan Kita yang sudah diselamatkan Kita itu ketika melakukan dosa Kita bukan sedang menikmatinya Mencintainya Tetapi di dalam kelemahan daging kita ini Kita bisa jatuh Tapi sekali lagi pada waktu kita jatuh Tuhan memberikan janji kepada kita di dalam 1 Yohanan 1 ayat 9 Jika kamu berdosa Kamu mengaku segala dosamu Kepada Allah yang setia dan adil itu Maka dia akan mengampuninya Saya tidak tahu Bro Ted bergabung dengan saya atau tidak Tetapi semoga ini menjawab Pertanyaan kamu minggu yang lalu